Intro Gabriela Larasati diperiksa sebagai saksi atas kasus video Asusila yang diduga mirip dengan dirinya di Polres Metro Jakarta Barat Selasa Sore. Gabriela diperiksa selama 5 jam dengan 31 pertanyaan. Usai pemeriksaan, Gabriela diperbolehkan pulang oleh pihak kepolisian. Namun dirinya enggan berkomentar atas pemeriksaan ataupun kasus yang menimpa dirinya. Petugas BBBD, Polisi dan TNI di Batu Tagana, dini hari tadi mengevakuasi jenazah korban Santriwati Ponduk Pesantren Anidomia di Desa Bindang, Kecamatan Pasien, Kabupaten Pamakasan, Jawa Timur. Lima Santriwati tewas tertimpa tembok bangunan pesantren yang roboh. Pasca tertimpa material tebing yang longsor. Tebing yang berada di belakang pesantren longsor setelah dikuih bujan deras rabu dini hari. Proses evakuasi berjalan lama karena lokasi pesantren yang berada di desa terpencil. Lima korban meninggal langsung dibawa pulang ke rumah masing-masing. Penjambret ini berusaha mengelak saat warga mengepungnya di pinggir jalan samudera pantai Padang, Sumatera Barat. Namun tersangka tak dapat berkelit setelah korbannya yang merupakan seorang emak-emak memastikan bahwa tersangka berupaya menarik gelang emas miliknya dari atas sepeda motor. Tersangka kemudian diamankan anggota TNI di lokasi agar tidak jadi sasaran amuk warga. Jalan Pantura Kaligawi, Semarang, Jawa Tengah terendam banjir dengan ketinggian hingga 60 cm. Bahkan sejumlah kendaraan besar seperti truk, mogok terjebak di tengah banjir. Begitu juga dengan pengendara sepeda motor yang harus menuntun kendaraannya melewati banjir. Banjir di kawasan Kaligawi yang sehari-hari cukup padat juga menghambat aktivitas warga. Banjir yang merendam kecamatan Pebayuran Kabupaten Bekasi, Jawa Barat perlahan mulai surut. Banjir akibat luapan tanggul Sungai Citarum Sabtu malam lalu. Tim gabungan terus berupaya mengevakuasi warga serta memberikan bantuan logistik menggunakan perahu karet. Untuk penyusunannya juga melibatkan ekskavator. Terima kasih telah menonton!